Intro Intro Alright, what's good internet? It's your boy statement Kalo kalian ngikutin vlog gue dari lama, kalian pasti tau Kalo misalnya my main content Dan tujuan utama gue bikin Youtube itu Untuk sharing fitest-fitest Even my most viewed videos, get apps in 13 days Even series yang paling banyak ditonton Sama kalian semua itu, waktu itu gue sempet bikin Better everyday, yang dimana gue mencoba Nurunin 10kg dalam waktu sebulan Dengan cuman berenang, kenapa? Karena waktu itu gue lagi injured Itu banyak banget yang nonton dan pada minta lagi So, hari ini gue akan memulai lagi Better everyday Let's just call it Better everyday part 2 Cuma kali ini karena Cedera punggung gue sudah tidak sakit Dan tidak begitu mengganggu, gue akan mulai lagi Tapi kali ini kita gak cuman berenang doang Gue akan melakukan crossfit type workout Gue juga udah bergabung lagi ke gym lama gue Gym yang di basement itu Kalo yang nonton dari lama udah pasti tau banget Ini gym tergokil di Kemang Satu-satunya gym di Kemang yang bisa banting-banting barbell dengan bebas Dan programming-programming yang juga oke So harapan gue dengan memulai series baru ini lagi Kalian yang suka dengan workout-workout termotivasi lagi Dan gue pun termotivasi juga untuk bikin ini terus tiap hari Dan semangat terus latihan tiap hari Biar badan lebih sehat, pikiran lebih fokus Lebih produktif So tanpa panjang lebar lagi Gue mau sikat dulu ini pre-workout Espresso 2 shot on the rocks Dan kita langsung berangkat ke gym So tanpa panjang so ya itu dia latihan hari ini 20 menit imam every minute on the minute yang artinya setiap menit lu harus ngelakuin sebuah gerakan yang sudah ditentukan untuk menit ganjil lu akan melakukan 3 thrusters thrusters itu yang tadi squat terus overhead press dan gue lakukan tadi dengan beban 60kg kemudian di menit-menit genap lu akan melakukan harusnya 3 muscle up cuman gue kayak gak kuat gitu muscle up sekarang udah kegendutan jadi ganti dengan 3 chest to bar pull up dan 3 ring dips lu lakuin terus selama 20 menit unfortunately tadi gue latihannya colongan gue abis ngedropin bubu sama Raylo di sekolahannya Raylo dan sekarang gue belum selesai ngelakuin latihannya tadi kalau gak salah baru 8 round baru 8 menit tapi udah harus jemput lagi so I'll probably gonna try it again tonight gue akan balik lagi malam ini dan gue akan coba lagi 20 menit bersama kelas malam biar ada temennya gitu supaya lebih semangat and I'm gonna be posting all of the workouts on my Instagram jadi workout-workoutnya secara full akan gue upload ke Instagram gue insya Allah setiap hari mudah-mudahan dan gue akan jelasin lebih detail disitu di Instagram gue jadi kalau lo mau tau workout-workout yang gue lakuin setiap hari go ahead and follow my Instagram I'm gonna post it there siapa tau lo mau cobain juga silahkan banget ayo kita sama-sama jadi better everyday sayang gimana sekolahnya happy? hari ini dia gigit cewek wah ya ampun kok kamu gigit cewek kamu gemesan anaknya ya tapi temennya gak nangis tapi ada bekasnya akuat gak enak kan terus lagi itu ngegerau iketan rambut cewek terus ada gak meluk tapi gak melukai terus ada jujitsu sama temennya dong dia diapain? kalau dipeluk dijatohin gara-gara main sama kamu dong agresif banget kalau main jujitsu sama diri aja jangan sama temennya sayang ya ampun kamu udah mau nangis di kelas tau kenapa kamu udah mau nangis? gak enak soalnya sama yang lain sayang loh jangan gitu doang masa kamu jadi bully sih? oh my god 97,3 3 kilogram lagi gue 100 kilo fix ini beban gue yang terberat seumur hidup all time but it's not all bad karena emang gue sengaja dari kemarin ngegedein cause my snatch now angkatan terberat gue udah hampir 100 kilo my clean and jerks juga udah di angka 100 kilo squat juga di ratusan kilo so i'm feeling great dan pungg gue gak begitu cedera tapi sekarang emang udah saatnya cutting lagi metabolic conditioning lagi supaya balik jadi 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 seretet gitu and also ini juga sebagai persiapan gue untuk menghadiri UC 1000 Battle of the Vitas tanggal 23 dan 24 November nanti di Bali and i wanna look good for that oke gue ada di what's good coffee sekarang sebelumnya thank you banget ada beberapa orang yang komen bang urusin what's good pejaten ini diurusin kok i mean we're here now dan sekarang gue sedang melakukan eksperimen-eksperimen rahasia hari ini kita ada jadi bisa liat kesini beberapa bahan-bahan ini sampel-sampel untuk flavoring prio sekarang sedang membuat perkopian gue tuh kepikiran untuk bikin rum flavored coffee tapi kayaknya kalau cuma rum doang tuh agak kurang gitu harus ditambahin toppingan-topingannya karena persaingan coffee shop di Jakarta ini makin ketat men jadi ini adalah beberapa topping yang kita akan bereksperimen hari ini yang pertama kita punya snack sejuta umat bang bang of course lapar-baper lucu sekarang bang bang packingnya anyways dan kemudian kita disini ada tim tam kemudian ini kalau yang tau ini adalah biskof lotus biskof ini enak banget nih ya gue gak tau nih tapi yang jelas per-eropaan so kita hari ini mau coba dari 3 topping ini bang bang tim tam atau biskof yang paling legit yang mana alright ini dia percobaan pertama kita dengan topping lotus tuh yang gue suka dari biskof ini langsung hancur dia jadi creamy-creamy nya pasti bakal dapet banget sih nanti begitu masuk mulut kamu berasa gak biskofnya ramnya berasa biskofnya berasa cuma kalau menurut aku ini ramnya masih terlalu kuat sih iya kebanyakan ramnya kebanyakan ramnya prio biskofnya jadi gak biskofnya jadi gak berasa enak biskofnya tapi coba kita bikin dulu yang topping selanjutnya bang bang here we go the second one bang bang kita coba aduk-aduk dulu guys alright alright kita coba sekarang ramnya udah diturunin so gue pengen liat ini bang bang nya masih berasa juga apa enggak atau atau tabrakan generasi senap bulan banget gak sih makan bang bang enak cuman bang bang nya kurang banyak sih kalau menurut aku iyalah orang gak keliatan secara kasat mata coba ini bang bang agak tricky juga sih ngancurinnya gimana menurut kamu ramnya masih terlalu ramnya masih terlalu nonjok prio harus diturunin lagi ramnya ini dia tim tem topping tim tem ini yang terakhir wah gue optimis sih yang tim tem ini kena kalau dari pengalaman tim tem itu dia teksturnya lebih kuat dan flavornya juga lebih strong dari dua kompetitor yang lain promising gimana tuh kayaknya ini base nya sih yang salah base nya salah ya ramnya kita kurang cocok ya ramnya kurang cocok of the base of the base ya kan base nya diganti tapi pakai pakai mastery moment of truth aftertaste nya juga ada loh dan itu bagus gila gak sih gila gak sih gila gak sih coba bos q ini enak sih iya kan lebih enak dari mario regal gua kayak udah berasa menyesal gitu bikin mario regal ada yang lebih enak enak cu enak kan oke jadi yang baru aja kita lakuin kita ganti base nya kita gak jadi pakai ram karena kita kurang kuas dengan flavor dari siram itu jadi kita ganti dengan yang kita tahu enak yaitu vanilanya mas Trista dan kita tambahin biscoff cookies disitu dan it tastes so good damn so good let's see let's see apa ya bu cut ini oke udah selesai produktif di what's good nya udah ada menu baru insya Allah bakal keluar bulan depan atau akhir bulan ini rum latte espresso dan tadi vanil latte biscoff tapi yang gua udah yakin banget adalah sama vanil latte biscoff tadi because it tastes so good tapi sekarang gua udah balik lagi di gym seperti yang gua bilang tadi tadi pagi gua belum selesai ngelakuin workout nya we gotta finish that now selamat menikmati gila sih 20 menit kayak gitu trusters pull ups dips kelar banget gua lu bisa liat ini keringetan udah gak main-main and sekali lagi for the full workout check out my instagram tapi sekarang gua pengen balik lagi ke rumah dulu mandi istirahat habis alright we are back at the studio dan gua sebenernya mau pamit dulu karena gua bakal cabut dari tanggal 2 sampai tanggal 9 november ini untuk liburan ke Australia bersama keluarga gua udah lama gua gak liburan dan gua pengen nyantai-nyantai banget disana bener-bener enjoy my time with my family jadi gua gak akan bawa laptop gua I don't wanna edit jadi gua bakal skip dulu dari tanggal 2 sampai tanggal 9 liburan upload liburan ngedit so tungguin travel vlog travel vlog seru nanti begitu gua balik yang jelas gua mau nyobain kopi-kopi gokil di Melbourne kalo kata anak kopi ke Melbourne tuh kayak umrohnya anak-anak kopi atau naik hajinya kali maybe even for song lah terus bang katanya mau mulai better everyday tapi kok gak upload lagi vlognya don't worry I'm still gonna upload my workouts ke Instagram kayaknya orang-orang yang follow workout-workout gua lebih banyak di Instagram so buat yang nemuin banget konten better everyday workout-workout follow Instagram gua gua akan upload workout-workout gua disana workout-workout apa aja sih yang bisa dilakuin pas traveling so stick around for that tapi ya gua pamit dulu gua balik tanggal 9 I will see you then thank you so much everyone for watching please subscribe to this channel I am what I am today cause I did it my way nothing y'all can say and there's life for the next one daddy mwah mwah mwah